Dan, boleh saya katakan, putusan ini mengandung satu jasat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Isha Mahendra mengklarifikasi apa yang telah diucapkan sebelumnya. Yusril pada selasa 17 Oktober 2023 pagi menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres merupakan cacat hukum yang serius. Akan tetapi, Yusril kemudian mengklarifikasinya. Niat kabar Prabowo Subianto bakal menggandang wali kota Solo, Kibran Raka Bumi Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Bahkan ia berjanji akan tetap mematuhi keputusan bersama dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi kaitannya dengan obitmen kita dalam koalisi saya tegasan bahwa saya pribadi maupun PBB tetap dalam komitmen yang teguk berjuang bersama-sama dengan Pak Prabowo Subianto. Dan apapun keputusan yang nanti diambil oleh koalisi itu akan dipatuhi dan akan ditaati serta dilaksanakan oleh PBB termasuk oleh saya sendiri sebagai bagian dari koalisi. Komitmen Yusril ini termasuk jika Gibran dipilih oleh koalisi sebagai pendamping Prabowo Subianto. Tapi apapun keputusan itu akan kita patuhi dan kita jalankan bersama termasuk misalnya keputusan dari Pak Prabowo Subianto untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden ya itu kita akan patuhi, kita akan dukung keputusan itu dan kita akan laksanakan dalam prakteknya. Menurut Yusril, perbedaan pernyataan tersebut melihat konteks antara akademisi dengan dunia politik.